Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya hari ini Dalam podcast Education with Enda Kali ini kita akan ngobrol bareng nih sama Iqbal, sama Hazik Kita berbicara tentang pandemi nih Yang lagi hot-hotnya nih Yang dampaknya katanya sih besar banget Terhadap pendidikan di Indonesia Terutama khususnya di month 11 Nah kali ini saya menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial nih Dari anak-anak 11, Mia 1 Oke, Hazik sama Iqbal Aku mau nanya nih Pendapat kalian tentang dampak nih Dampak pandemi COVID-19 ini Menurut kalian gimana nih? Iqbal mungkin bisa Iqbal atau Hazik nih? Yang berdua Iqbal, oke Menurut saya dampak dari COVID-19 Banyak banget gitu Salah satunya ya sekolah Mulai yang gak bisa ketemu teman Gak bisa ketemu guru Gak bisa dimarahin guru Bukannya malah seneng gak dimarahin guru Emang seneng sih ibu Cuman kan ada rasa kangen gitu Gitu Perasaan itu kan Kalau Hazik gimana Hazik? Pendapatnya Ya kan tadi Iqbal Berpendapat yang negatif semua Sebenarnya Ada yang positifnya Kita jadi Lebih Menjaga kebersihan Dengan Memprotek lah diri kita Dari pandemi ini Jadi kita lebih sering cuci tangan Jaga jarak sama orang Oke Jadi itu versi positif Dan versi negatifnya Impact pandemi COVID-19 Buat anak Mia 1 Selanjutnya Aku menanya nih Apa namanya Masalah apa aja sih Yang timbul nih Dari Pandemi COVID-19 ini Buat kalian berdua Pastinya kan beda-beda lah ya Dari dapetnya Hazik dulu deh Ganti yang tadi iqbal Kalau dari saya sih ya Jaringan internet tuh Itu padahal Kenapa tuh om internet? Maksudnya Drop Jadi kalau lagi zoom Padahal Internet tuh Indomie telur kornet? Oh bukan Bukan Terus 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 Oke Jangan suka drop itu Kalau lagi zoom Padahal bisa keluar sendiri kan Jadi mengganggu Pembelajaran kita Oke Lagi zoom Tiba-tiba Don't connection Keluar dari Zoom meetingnya Zoom meetingnya Balik lagi gak? Kalau Kalau bagus ya balik lagi Kalau Enggak kirain modus Begitu udah keluar Terus Udah alasan Pak Ini don't connection pak Gitu gak bisa join lagi Udah lah Ya bal ya Tuh iqbal nih Contohnya Iya Apalagi bal masalahnya? Terlena bu Terlena sama Waktu Yang mesti Kalau misalnya masuk kan Itu ada ya Masuk Berangkat sekolah jam setengah 6 Terus pulang habis asar gitu kan Dan kalau lagi pandemi kayak gini Ah Terentaran aja lah Gini-gininya Ntar ketiduran Ntar jadi gak absen apa Gimana gitu Gitu Jadi Kalau menurut iqbal nih Efektif gak sih Sebetulnya pembelajaran Secara online ini Daring nih Untuk Iqbal gitu lah Kurang ya Kurang ya Saya kurang efektif Gak pernah paham saya Pelajarannya Gak pernah paham Saya lebih 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 gimana ya Kalau diterangin langsung Gitu Gak paham karena gurunya Gak nerangin Gak paham karena Iqbalnya tidur Atau gak paham Karena Apa Kadang kan Apa namanya Videonya Pakai background Foto iqbal Padahal iqbalnya kemana-mana Oh Oke Kalau itu gimana Efektif gak nih Pembelajaran daring nih Selama covid Kalau menurut saya sih ya Enggak bu Ya masalahnya balik lagi Yang tadi Perbedaan jaringan itu Kalau Kita masih enak Sini perkotaan Masih ada Sedikit lah Masuk Sini Ya kayak di pedesaan gitu Gimana mereka Belajarnya bu ya Gitu ya Tapi Anak-anak di daerah itu Biasa lebih semangat loh Ya itu Mereka belajar gimana tuh Itu kan sampai Masuk berita-berita Di koren itu kan Sampai ada yang dia rela Nyebrang kali Buat tetep Belajar ke sekolah Karena dia gak punya handphone Gak dapet internet Dan segala macem Kalau kalian kan modus Bu Gak dapet jaringan Bu Jaringan don Gitu kan enak sebetulnya Banyak alasan Oke lah Terus Menurut kalian nih Berdua Gimana ya Solusi yang terbaik Dalam menyikapi Pembelajaran Di rumah ini Kira-kira Gimana Ya gimana kan Soalnya Kalau di rumah juga Gak ada yang Ngawasin Orang tua kan Ada yang Usaha lah Dagang apa Nah itu Jadi kayak tanya kan Kalau di rumah tuh kan Kontrol agak kurang Kalian nih Sebagai Individu Sebagai murid Sebelas Mia satu Gimana caranya Biar bisa maksimal nih Walaupun Belajar dari rumah nih Caranya Iqbal mungkin Kalau saya Biar bisa maksimal Keluar Keluar Terus gak ikut pelajaran Enggak keluar rumah Keluar rumah Apain Ke rumah temen gitu Biar Kalau bisa saya di rumah Otomatis Bisa tidur Bisa main Bablas Iya bablas Makanya saya Kalau misalnya saya Keluar gitu Kirain keluar Terus ngajak Temen kabur Bareng-bareng Gitu Atau main mobil aja Enggak bu Main game online Enggak Kayak asik gimana nih Cara mau optimalkan Pembelajaran daring Di rumah nih Iya Niat sih Saya dari niat Ini cocoknya Anak iik harusnya Inomal Amal Niat Jadi tergantung niatnya Bagus Terus perlu dicontoh Amin Terus Niat Niat setan dateng Zik-zik Bolos-bolos Jaringan lagi turun nih Lagi don gitu Iya kan Ya Kalau niatnya udah kuat Sesetan Apapun setan Pasti Insya Allah Gitu Walaupun Super Jin Master Jin Yang menggoda dia Insya Allah Tidak tergoda Oke guys Aku rasa Ngobrol-ngobrol kita Kali ini Sama kedua Gastar kita Dari sebelah Mia 1 Kita cukupin aja dulu Sampai ketemu di podcast Berikutnya Say bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak terima kasih 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 Tidak terima kasih